Halo warga desa Sukawadi, selamat datang di Do You See What I See? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memaju adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horror yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Halo, perkenalkan nama ku Rara. Ini pertama kalinya aku membagikan cerita horror dari pengalaman hidupku sendiri di Do You See What I See? Kejadian ini terjadi udah lama banget waktu aku masih sekolah SD. Kayaknya sekitar tahun 96 gitu. Waktu itu umurku kalau gak usah 8 tahun. Nah, suatu hari aku dan keluarga ku tuh harus berangkat ke Jakarta untuk nemenin tantaku yang mau nitipin anak keduanya ke tantaku yang lain. Jadi, kedua tantaku ini tuh adik dari ibuku sebut aja yang mau nitipin anaknya ini kusebut Tante A dan yang akan nerima anaknya itu Tante B. Yang emang belum punya anak, sorry ya gitu namanya kusamarkan. Terus alasan Tante A ini mengadopsikan anaknya ke Tante B karena Tante A merasa kerepotan banget ngerawat kedua anaknya yang selisih umurnya tuh cuma setahunan gitu loh. Dan keadaannya itu suaminya baru meninggal. Aku paham sih kenapa Tante aku harus melakukan itu. Sesampainya di Jakarta, kami semua nginep di rumah Tante B. Dan ini pertama kalinya buat aku nginep di rumah Tante ku yang itu. Dari pertama kali aku nyampe di rumah Tante ku itu, ada satu hal yang bener-bener menarik perhatian mataku. Yaitu sebuah bangunan yang belum jadi. Bentuknya sih kayak rumah bertingkat gitu. Dan masih semen. Terus di halaman depan rumahnya itu ditumbuhi banyak rumput-rumput yang udah tinggi banget. Atau ilalang ya sebutannya. Kan keliatan banget ya kalau rumput udah setinggi itu tuh berarti itu bangunan udah lama gak keurus gitu loh. Jadi entah diterusin atau emang berhenti sampai disitu aku gak tau. Nah terus waktu ngeliat rumah itu tuh gak tau kenapa ngerasainya tuh kayak merinding terus serem gitu. Dan itu selalu aku rasain gitu setiap aku duduk di teras rumah Tante ku. Ya wajar dong karena duduk di teras itu tuh pemandangan depannya tuh langsung rumah itu. Nah singkat cerita, malam hari setelah acara syukuran serah terima ponakanku itu, ayah sama ibuku tuh mau pergi. Bilangnya sih beli tiket kereta buat pulang. Kebetulan emang kita pulang perginian naik kereta. Terus gak tau kenapa aku tuh rasanya pengen banget ikut mereka. Bahkan sampai nangis-nangis loh. Terus tanganku tuh yang megangin kaos ayah kuat banget dengan harapan sih biar bisa ikut. Padahal adek-adekku tuh gak ada yang ikut. Dan aku beneran bingung gitu kenapa aku bisa sampai kayak gitu. Terus mau tanganku megangin sekuat apa tuh gak berhasil juga. Akhirnya dengan berat hati aku ngelepasin tanganku yang mencengkeram kaos ayah. Karena waktu juga udah semakin malam. Takut ketutupan loket. Nah terus abis itu sebenarnya aku heran sih. Kenapa aku kok ngerasa ngetot banget pengen ikut. Padahal sebenarnya aku tipe anak yang bisa dibilang pengertian. Maksudnya gak pernah ngerengek karena pengen selalu ikut pergi atau minta macem-macem ini itu. Aku bukan anak kayak gitu waktu itu. Nah akhirnya setelah ayah bunda aku berangkat. Otomatis dong aku masuk rumah. Nah pas di depan pagar itu gak tau kenapa aku tuh pengen banget noleh ke arah belakang gitu yang ke rumah itu. Maksudnya ke bangunan yang belum jadi itu. Rasanku tuh kayak gak enak gitu. Kayak ngerasain bakal ada sesuatu yang muncul gitu dari bangunan itu. Cuma pas aku noleh, Alhamdulillah waktu itu aku gak liat ada apa-apa sih. Cuma gelap aja. Ya udah aku tutup lah pintu pagar itu. Tapi aku gak langsung masuk ke rumah. Aku duduk di teras karena masih malu gitu. Masuk rumah dengan wajah yang ya emang masih nangis juga sih karena sesenggukan gitu kan. Nah abis itu aku duduk, liatin sekitar. Eh gak lama. Kemudian tiba-tiba merinding gak jelas gitu. Terus mataku tuh ngeliat ke depan kebangunan yang belum jadi itu. Terus tiba-tiba ada sosok yang muncul. Wah aku liatin betul, aku takutnya cuman halusinasi gitu kan. Karena aku sering ngeliat yang begituan. Terus kuliatin betul, bentuknya tuh transparan banget, banget tipis banget. Jadi ilalang tuh masih keliatan gitu dan sosok itu tuh ada di antara ilalang-ilalang gitu. Terus ternyata kuliat lagi sosoknya laki-laki. Cuman pake kaos kotang sama celana pendek gitu. Terus semakin mendekat, aku semakin kenal lah siapa sosok itu. Dan ternyata, kalo kuliat wajahnya itu ternyata omku. Omku yang udah meninggal. Jadi suaminya si Tante A itu. Terus tanpa aku sadari, aku nyebut dengan gagap dong. Sambil, ya namanya orang kaget gimana sih. Karena kaget gitu kan antara percaya gak percaya gitu. Nah, Tante aku kebetulan ada yang denger. Tante aku yang lagi ada di ruang tamu tuh ada yang denger. Terus langsung pada keluaran gitu kan. Terus ternyata, betulan itu omku. Itu gak tau kenapa aku tuh langsung bener-bener nangis lagi. Nangis, makin kenceng gitu kayak histeris gitu. Terus saudara-saudaraku yang lain yang masih ada di dalam rumah. Pada keluaran semua gitu. Nanya dong, otomatis mereka tertuju ke aku kan. Nanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kok masih nangis? Aku langsung nunjuk ke arah sosok yang mirip banget sama omku itu. Terus mereka semua ngeliat ke depan. Dan ternyata mereka kaget. Terus langsung ngucapin istighfar sambil nangis, nahan histeris gitu. Aku gak nyangka, ternyata semuanya bisa ngeliat. Terus abis gitu, omku yang suami si Tante B yang punya rumah itu. Langsung nyuruh kami semua masuk ke dalam. Ambil air wudu. Terus apa, disuruh ngaji. Kan katanya, kalau misal kita ngaji itu, bisa bantu ngusir mahluk-mahluk. Takasat mata. Jadi terus, abis gitu, gak lama nih. Puan akanku yang masih bayi, yang diadopsi itu, tidurnya kan di ruang tamu. Nah, tiba-tiba tuh nangis kenceng banget. Yang tadinya tidurnya nyinyak, itu nangis kenceng banget. Dan itu tuh, kalau aku liat jamnya, waktu itu aku liat jam tuh masih sekitar jam 8 gitu. Jam 8 malam. Nah, terus, otomatis dong Tante B yang secara biologi adalah ibu kandung ya. Spontan gendong anaknya. Mungkin biar tenang gitu kali ya. Nah, terus, abis gitu, semakin dekatlah sosok yang mirip omku itu. Jalan maju ke arah rumah Tante B. Jalannya tuh bukan jalan yang kayak jalan kaki, enggak. Tapi, kayak melayang gitu loh. Nah, terus masuklah. Akhirnya masuklah sosok yang mirip omku itu ke ruang tamu. Deketin Tante B yang lagi ngendong anaknya. Nah, jadi ruang tamu itu tuh tadinya emang banyak kursi. Tapi, sengaja kursinya disingkirin. Karena keluarga kami emang biasa tidur rame-rame juga disitu. Bukan di kamar. Nah, setelah semakin dekat, akhirnya omku itu berhenti tepat di depan Tante B yang lagi ngendong anaknya. Dan, tangisan anakanku tuh makin kenceng banget. Kenceng banget. Terus sambil aku nih sambil nangis, sambil nahan tubuh yang udah gemeter banget. Karena udah ketakutan atau apa. Aku langsung buka Al-Quran dan mulai ngaji. Tapi, selama aku ngaji tuh tatapanku gak bisa yang bener-bener fokus ke Al-Quran gitu. Jadi, mataku tuh kayak yang pengen tau gitu apa yang terjadi sama sosok yang mirip omku itu. Dan ponakanku yang semakin lama, semakin kenceng nangisnya. Nah, pas aku lihat omku yang udah berdiri di depan anaknya itu, cuma diem. Jadi, sosok yang kayak omku tuh cuma diem lama gitu. Terus gak lama, tiba-tiba sosok itu nyium ponakanku dong. Jadi, kejadian tuh kayak slow motion gitu loh. Nyium gitu. Itu bener-bener kejadian yang bikin aku antara terharu, merinding, takut. Pokoknya gak ngerti deh rasanya tuh kayak campur-campur gitu loh. Nah, saudara-saudaraku yang lain juga ngerasa hal yang sama kayaknya. Nah, terus abis gitu, ruangan itu tuh jadi kayak penuh tangisan kita gitu. Ya, gimana gak nangis? Coba. Sosok yang udah meninggal, terus tiba-tiba nyium anaknya, itu kan, ya pasti yang gimana gitu kan. Nah, terus aku coba lanjutin baca Al-Qurannya, dan beberapa saudaraku juga, itu tuh yang kayak gak ngeruh gitu loh. Di sosok itu. Itu tuh tetap omku tuh yang masih nyium anaknya, kayak gak ada takut-takutnya sama sekali denger kita ngaji. Nah, sekitar dua menit kali ya. Abis nyium anaknya itu, hanya dilepas lah ciumannya itu. Terus abis gitu tersenyum lebar banget. Terus gak lama, sosok itu tuh kayak langsung mundur, perlahan mundur, tanpa balik badan. Jadi cuma jalan mundur terus gitu, sampai ke rumput-rumput di mana omku tadi tuh muncul. Terus gak lama ilang. Aku, jadi aku tuh gak nerusin bacaan Al-Quranku. Aku ngikutin sampai keluar teras untuk memastikan sosok itu bener-bener ilang atau enggak. Apa ya? mungkin karena aku waktu itu masih kecil, jadi gak ngerti gitu kalau ninggalin ngaji gitu aja itu sebenarnya gak baik gitu. Terus setelah sosok yang mirip omku itu hilang, akhirnya omku yang dari suami Tante B itu keluar rumah nyari pertolongan. Teriak-teriak gitu, nyari bantuan ke tetangga sekitar. Ya, otomatis lah tetangga-tetangga juga yang ngedenger teriakan itu pada keluaran semua. Terus aku lihat ada satu orang pria tua gitu panggilannya sih katanya Ngkong. Jadi si Ngkong itu kata orang-orang sekitar bisa lihat sosok-sosok gaib dan yang biasa ngurus-ngurusin kalau ada yang kesurupan atau apa gitu. Nah, akhirnya si Ngkong itu tuh nyamperin udah nyamperin kan ke rumah Tante Kuh terus langsung kayak ngitari rumah Tante Kuh gitu loh sambil komat-komit. Kayaknya sih berdoa terus ga lama si Ngkong minta ke Ungku kayaknya udah ga kepake atau kalau orang Jawa istilahnya gombal gitu. Jadi Ngkong itu minta gombal nah pas udah dapet gombal itu tuh langsung dibakar di samping rumah Tante Kuh katanya sih buat ngusir setan gitu. Ga tau kenapa ya waktu itu sih aku ga percaya yang begituan gitu. Karena kata guruku sih yang bisa ngusir setan tuh kayak ya doa-doa dari ayat Al-Quran kalau percaya yang kayak bakar gombal kayak gitu sih kayaknya sih termasuk perbuatan syirik. Nah habis selesai ngebakar gombal itu Singkong bilang kalau itu jelmaan jin dari ayah si apa si ponakanku itu. Jadi memang katanya kayak mau pamit gitu loh. Aku bingung sih kalau disangkut tautin sama nalar sih kayaknya ga nyampe gitu. Masa iya anak apa anaknya mau diadopsi sama Tante Kuh yang lain terus karena omku ayahnya yang alias ayahnya itu ngerasa terus tiba-tiba nyamperin pamit ya itu sih ga masuk di nalarku gitu. Ya wala alam sih namanya juga orang udah meninggal setahuku sih kalau udah meninggal gitu kan ga bisa hidup lagi. Yang jelas kejadian itu tuh ga bakal pernah bisa aku lupa seumur hidupku. Dan soal kepercayaan sih percaya enggaknya ada makhluk selain manusia itu sih aku sebenernya percaya gitu cuman aku tipe orang yang awal gelap gitu loh. yang agak cuek sama hal-hal yang berbau mistis gitu. Oke sekian dulu cerita pertama dari aku. Maaf kalau masih banyak gagapnya atau ceritanya kurang serem yang jelas kita sebenernya ga perlu takut sih kalau emang bisa ngeliat makhluk gaib lah ya istilahnya. Itu ya mungkin kita coba berdoa aja bagian kan selama mereka ga ganggu yaudah gitu biarin aja apalagi kayak sosok yang mirip ungku itu kan niatnya baik mau pamit ke anaknya buat nyium dan habis gitu balik lagi ngilang gitu jadi yaudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati